Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 02 Wityarso Utobo dan Muhammad Ibn Hajar langsung mendatangi posko pemenangan di Jalan Kiaiwa Hawahid Washim, Kelurahan Potroyudan, Camatan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, untuk merayakan kemenangan sementara. Data dari Mawar F per 2022 waktu Indonesia Barat setidaknya terdapat 563.942 surat suara yang masuk dari 1.743 TPS. Suara antara Paslon 01 dan Paslon 02 berjarak hampir 300 ribu suara lebih diungguli oleh Paslon Mas Wiwit Gus Hajar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Muria Tito Isna. Baik Tito silakan laporannya. Ya baik, terima kasih rekan Arina bahwa saya melaporkan bahwa pasangan Paslon 02 calon Bupati, Dawiti Arsotomo dan calon wakil Bupati, Cawabu Muhammad Ibn Hajar, mendatangi posko pemenangan di Jalan Kiaiwa Hawahid Hasim, Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, untuk merayakan kemenangan sementaranya. Dari data Mawar, bahwa per 20-22 WIB setidaknya terdapat 542 surat suara yang masuk dari total 1.743 TPS. Surat diantaranya Paslon 01 dan Paslon 02 yang beranjak hampir 300 ribu surat suara lebih unggul dari Mas Wiwit dan Gus Hajar. Pasangan Gus Lung Iqbal Tosin peroleh 107,755 suara atau 19,11 persen. Sedangkan Mas Wiwit, Gus Hajar dapat 400 ribu 560,187 suara atau 80,89 persen. Berdasarkan analis hasil tersebut, Paslon Mawar memimpin sementara pada Pilkada Jepara 2024. Pantauan Tribun Jateng di lokasi, kedatangan Mas Wiwit bersama Gus Hajar pun disambut antusias dari penduduk yang sudah menunggu kedatangannya. Turun dari mobil Mas Wiwit bersama Gus Hajar langsung disambut pendukungnya yang memberikan ucapan kepada Mas Wiwit dan M. Ibn Hajar. Dalam perayaan ini pun dihadiri juga beberapa pimpinan partai pengusung seperti partai P3, PDI, dan Bolkar. Nampak mantan M. Ibn Hajar menghadiri atas ini ditemani oleh pasangan masing-masing beserta keluarganya. Sesuai menyapa relawan dan penduduk yang hadir, Cabu Paslon 02 Witaras Otomo menyampaikan bahwa pihaknya hanya kalah di 23 TPS, namun menang di 120 TPS dengan total 1743 TPS. Berangkat dari perolehan itu, Mas Wiwit mengaturkan terima kasih kepada masyarakat, namun ia mengingatkan bahwa proses yang sebenarnya ada di Rilkon KPU Jepara. Dan dengan kemenangan ini menurutnya harus tetap jaga kondisivitas. Bagi dia, kemenangan ini bukanlah milik Mas Wiwit dan Gus Hajar, melainkan kemenangan untuk warga Kabupaten Jepara secara umumnya. Sedangkan itu, Mas Wiwit dan Gus Hajar mengingatkan kepada para pendukungnya agar tetap mendukung di sedalamah untuk mengucapkan selamat kepada Mas Wiwit karena dilantik besok 20 Februari 2025. Kemenangan ini merupakan kemenangan bersama, sehingga ia mengaturkan, terima kasih, adapun per 20 WB tim SES merayakan kemenangannya. Jadi begitu akan Arin yang bisa saya laporkan. Komunikasi dengan pasangan yang satu, bagaimana? Kita akan jauhnya, kita akan selamat menikmati, bisa melalui bersama-sama, melalui bersama-sama, terus. Apakah itu sudah ada ucapan selamat dari pasangan sebelah? Mas Tidak, belum. Mas Tidak, belum. Dan kita akan selamat menikmati kemenangan. Semoga hasilnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah disampaikan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Indonesia.